Halo semua, perkenalkan aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru mau belajar masak Atau yang cuma suka makan makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Nah hari ini aku sekalian ingin mengucapkan Terima kasih banyak buat kalian semua Yang udah ngedukung channel ini Sampai akhirnya kita less than 2 weeks Kita udah nyampai 100 ribu subscriber Terima kasih banyak Bahkan sekarang udah mau 160 ribu Makasih 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 pokoknya aku cuma bisa bilang makasih Jangan lupa untuk selalu dukung Share resep aku, live video Jadi aku semangat terus upload video buat kalian Nah hari ini karena kalian Banyak banget yang request ke aku Kak tolong dong bikin resep yang simple Yang bisa buat anak kosan Yang gampang makanya aku bikin dessert Yang super simple Kita cuma butuh 4 bahan aja Untuk bikin roti goreng Roti gorengnya isi apa sih Jadi aku bikin sengaja ada 2 variasi Tapi masing-masing variasi cuma butuh 4 bahan Yang satu isinya pisang, milo, dan coklat Yang satu lagi isinya pisang, dengkau, dan keju Jadi buat kalian yang gak suka milo atau coklat Kalian bisa coba bikin yang dengkau Atau sebaliknya Pokoknya ini enak banget Aku jamin kalian akan tergila-gila sama resep ini Karena aku juga pas pertama kali coba Ih gampang banget, simple banget, cepet banget Tapi rasanya enak dan ini cantik Jadi kalau kalian pajang pun nanti buat berbuka puasa misalnya Atau buat acara dan bisa disimpan di freezer Jadi langsung aja kita lihat step by stepnya Nah kali ini resepnya gampang nih Sekarang kita siapkan pisang dulu Pisang jumlahnya tergantung dari jumlah roti yang akan kalian pakai Disini aku pakai 2 bungkus roti Jadi aku pakai 4 butir pisang Aku pakai 4 buah pisang Pisangnya kalian potong-potong Gak usah terlalu rapi juga tidak apa-apa Karena nanti pisangnya juga akan kita hancurkan Sekarang kita bikin dulu yang rasa milo ya Masukkan pisang ke dalam bubuk milo Lalu kita hancurkan dengan menggunakan garpu Kalau aku lebih suka tidak terlalu halus Jadi kita tetap merasakan pisangnya Lalu masukkan susu kental manis Aku tidak pakai takaran Kalian bisa coba aja Karena selera manis orang berbeda-beda Lalu masukkan meses Udah deh selesai Gampang banget ya Lanjut sekarang kita bikin yang rasa denkau Stepnya sama Masukkan pisang ke dalam susu bubuk denkau Hancurkan dengan menggunakan garpu Setelah semuanya merata Kalian masukkan susu kental manis Dan terakhir Kalian masukkan keju cheddar Disini aku potong kotak-kotak Kalau kalian mau diparut juga bisa Cuma aku lebih suka kotak-kotak Biar ketika dimakan Kerasa banget kejunya Selesai Sekarang kita siapkan roti tawar Aku membuat rotinya Dengan dua bentuk Yang sekarang aku sedang buat Itu bentuk kotak Jadi kalian tidak butuh Untuk memotong pinggiran roti Kalian cukup ratakan Dengan menggunakan gelas Dan siapkan air Basahkan seluruh pinggiran Permukaan roti Lalu kalian tutup Untuk mempercantik Kalian press dengan menggunakan garpu Seperti yang aku contohkan di video Kalau kalian merasa kurang rapat Kalian bisa tambahkan air Sekarang aku akan contohkan Untuk membuat yang bentuk bulat Kalian taruh gelas di atasnya Lalu kalian ikuti bentuk lingkaran Kalian isi Dan kalian tutup lagi Dengan roti yang berbentuk bulat Gak usah khawatir Sisa roti yang terbuang Akan kita goreng juga Dan akan dijadikan sebagai cemilan Jadi tidak ada yang membazir Tuh cantik sekali Yang bentuk bulat Kalian lakukan Sampai semua roti dan bahan kalian habis Selesai deh Aku bilang juga apa Resepnya gampang banget ya Tapi rasanya benar-benar enak Sekarang siapkan minyak goreng Lalu kalian goreng rotinya Tidak usah harus satu persatu Kalau kalian mau langsung Semuanya juga bisa Asal pancinya besar Cuma disini Agar lebih cantik Aku goreng satu persatu Ketika warna roti sudah mulai coklat keemasan Kalian langsung buru-buru angkat ya Rasanya itu crispy banget rotinya Enak dan dalamnya melt banget Aku jamin kalian suka Jadi deh Enak banget loh Untuk menemani buka puasa Lalu untuk garnish Kalian bisa taburkan dengkau dan milo di atasnya Siap-siap ketagihan Ini yang bentuk kotak Isinya jadi lebih banyak dan lebih melt lagi Nah kalian tadi udah liat step by stepnya Mungkin dari sepanjang video aku bikin selama youtube ini Ini adalah resep tersimple aku Tapi jangan salah Karena rasanya enak banget Ini nih Kayaknya menurut aku roti goreng itu suatu penampuan Apa yang buat kalian yang mau peran nyobain ya Siap-siap paget Kalo aku sih udah peran nyobain Jadi aku gak tau paget sekarang Cuma langsung pertama aku cobain Ketika aku baru tau Oh my god Ternyata roti tawar yang biasa kita bakar Itu kalo digoreng rasanya jauh lebih enak Ini disini Kalian melihat banyak banget Dan ini aku mau kasih tau dulu Sebelum aku mulai makan Kan kalian kalo bikin roti goreng Yang bentuknya bulet kayak gini Kan banyak sisa-sisa rotinya Jadi sebelahnya tuh Jangan dibuang Itu kalian potong kotak-kotak Dan bisa kalian goreng kayak gini Terus abis goreng kayak gini Kalian kasih gula pasir Kalian aduk Terus kalian makan Terus kalian akan menangis Karena enak banget Oke aku coba makan crumbsnya dulu ya Ini udah aku goreng Ini tadi sisa-sisain dari buletan itu Rotinya aku goreng kasih gula pasir Kita aduk Nah ampun Enak banget loh Beneran enak banget Kalian emang wajib Coba banget resep ini Sekarang Ini ada dua model Ini gini Kalo kalian mau menghemat rotinya Maksudnya gak mau ada sisaan-sisaan Yang kalian goreng Kalian Aku saranin Mendingan coba bikin yang bentuk kotak aja Jadi kan semua rotinya kepake Tapi kalo kalian mau bentuknya Emang lebih cantik Kalian bikin yang bulet Ini sekarang aku buka ya Kalian liat Kita buka Aduh Ini kayak melting Melting enak banget Ini yang isinya denkau keju dan pisang Kita cobain ya Beneran enak banget Gimana aduh aku putih Beneran enak banget Manis Kurir Ada asinnya Creamy Aduh beneran deh Beneran enak banget Bayangan banget Kita coba rati goreng Milo Meses Dan pisang Bayang gak sih tuh rasanya kayak apa Ini jauh lebih enak Sejujurnya ya Ini lebih enak Ini lebih enak dari martabak Ini yang bisa menjadikan Pengganti martabak Di seluruh Indonesia Ini bisa dijadikan bisnis Bisa makan kayak menurut aku Kalau parah bisnis ronti goreng Kita buka ya Yang isi Coklat Uuuuh 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 Akan yang dingin banget ya Ampun Lihat deh Melty Melty Sekarang kita makan yang coklat Bener-bener Nikmat Nah udah selesai videonya Thanks for watching Buat yang udah non-pon Jangan lupa Untuk apa Like dan subscribe To this channel Siapa yang belum subscribe Ayo cepetan subscribe ke channel ini Biar apa Biar aku semangat terus upload Buat kalian Channel ini upload video Setiap 1 minggu 2 kali Yaitu hari apa Rabu Dan juga minggu Jadi kalian make share Terus klik notification bellnya Jadi kalian gak ketinggalan video aku Dan juga Buat kalian yang udah sempet Bikin roti goreng ala aku Tag dan mention aku Di other social account aku Ada di instagram aku Aku paling seneng banget Nggak kasih masakan dari kalian Thanks for watching I'll see you on my next one Bye bye Oke Jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan ada yang dibue Di setiap video aku Apakah itu dibuenya Aku official merchandise Dari cooking with Tanshi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini Ada logo nya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget Yang pertama Kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching